Banyak Pak batu minyak di wajah itu Pak? Iya, banyak. Meski kemajuan teknologi menjadikan semakin pesannya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan modern, namun penggunaan obat tradisional masih cukup banyak digemari oleh masyarakat tak terkecuali di wilayah Lombok. Banyak Pak buahnya Pak. Biar saya yang manjat, Bapak ngumpulin di bawah ya. Bagi masyarakat di wilayah Lombok bagian utara dan Lombok tengah yang berada dekat kaki Gunung Rinjani, terdapat salah satu tumbuhan liar yang getah serta daunnya seringkali dijadikan sebagai bahan obat tradisional. Tumbuhan liar ini biasa dikenal dengan istilah lokal kumbi, atau dalam dunia perfamakologian dikenal sebagai tampa badak. Tumbuhan tanpa badak biasanya banyak dijumpai tumbuh liar di wilayah hutan maupun di tepi jalan kampung atau pekarangan di daerah Lombok. Tanaman ini memang dipercaya untuk dimanfaatkan biji, daun serta getahnya oleh masyarakat Lombok sebagai obat luka serta sebagai penurun demam. Sementara buah dari tumbuhan yang dapat tumbuh hingga sekitar 20 meter tingginya ini cukup jarang digunakan. Karena petualanku kali ini bersama Pak Mok Misbah, salah seorang warga lokal di wilayah desa setiling Batuk Liang, Lombok tengah ini, akan mencoba mengolah buah dari tumbuhan liar yang memiliki nama latin Quocana quodida ini. Berdasarkan literasi penelitian, beberapa bagian pada tumbuhan tampa badak ini, seperti daun, getah serta akar memiliki kandangan alkaloid. Senyawa ini seringkali dimanfaatkan sebagai ban dasar, desinfektan, atau pesticida pada serangga. Namun kumbi juga mengandung ekstrak etanol yang berpotensi sebagai anti-kanker serta dapat berfungsi sebagai obat leguminya telah dikonsumsi dengan dosis yang benar. Karenanya, sebelum diolah menjadi banjajanan atau makanan, buah kumbi ini tentunya harus melewati beberapa tahapan agar aman untuk dikonsumsi. Sebagai tahap awal, buah kumbi hasil panen tadi pun dikupas dari kulitnya. Buah kumbi ini memiliki tekstur serta karakter layaknya buah apel yang keras namun cukup berayut. Selain itu, buah kumbi memiliki cukup banyak getah karena memiliki rasa yang jendul asam dan kelap. Setelah dikupas bagian kulit luarnya, buah kumbi pun harus direndam terlebih dahulu dengan air kaput. Kemudian, barulah dicuci kembali dengan air hingga bersih. Proses pencucian ini fungsinya agar kandungan getahnya berkurang, bahkan hilang, serta untuk mengurangi rasa asam. Sementara aku bersama Pak Misbah mempersiapkan buah kumbi, Ibu Ida dan Ibu Teti pun membantu membuat wadah dari daun pisang untuk olahan yang akan kami buat. Buah kumbi ini nantinya akan kami olah menjadi bahan jajanan tradisional yang juga memiliki rasa masam, yaitu kue apem. Buah kumbi yang telah dikupas kulit luarnya dan dicuci bersih, kemudian dihancurkan teksturnya dengan cara diparut serta diperas untuk dibuang airnya. Proses pemarutan ini, selain agar teksturnya hancur dan mudah dicampur dengan bahan lainnya, fungsinya agar rasa asam dari buah lebih keluar dan terjaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai jajanan basah, adonan kue apem selain biasa dimatangkan dengan cara dipanggang, juga dapat dimatangkan dengan cara dikukus. Adonan kue apem buah kumbi ini pun dimatangkan dengan mengandalkan panas dari uap air hingga adonannya memadat serta merekah atau pecah. Dengan pengolahan yang tepat serta bekal pengetahuan penduduk lokal dalam mengolah bahan yang diambil dari alam, siapa sangka buah dari tanaman yang sering dijadikan sebagai bahan obat herbal ini cukup nikmat dijadikan bahan campuran dalam jajanan apem. Mesti daun, getah, serta biji biasa dijadikan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan ramuan obat, namun buah kumbi ini memang cukup jarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan getah serta cita rasanya yang jendul sepat.